Selamat siang, Sobat Tribun. Hari ini saya berada di rumah sakit Al-Islam, Bandung. Saya akan, Buali Kota Bandung, Yana Mulyana akan menengok korban tertimpah reklama. Suasana, rumah sakit baru datang. Korban tertimpah reklama simpang Samsat pada Sabtu, 25 Maret 2023, masih dirawat di RS Al-Islam, Bandung. Dalam keadaan masih tak sadar, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menjenguk korban tersebut pada Selasa, 28 Maret 2023. Yana menyebut, meski korban masih tak sadarkan diri, namun melihat indikator kesehatannya, korban sudah membaik karena terlihat dari tekanan darah, Yana Mulyana mengaku prihatin atas kejadian pada Sabtu, 25 Maret 2023, disimpang Samsat Kiara Condong. Dia memohon maaf atas apa yang terjadi dan telah menelusuri reklama ini tidak berizin. Alhamdulillah kami sudah dapat informasi siapa pengusahanya dan informasinya sudah ada kesanggupan dari pengusaha itu untuk menanggung biaya perawatan korban sampai sembuh termasuk perbaikan kendaraan yang rusak akibat tertimpa reklama roboh itu. Ujarnya, ketika disinggung terkait sanksi apa yang bakal didapati pengusaha reklama, Yana Mulyana yang didampingi Ketua Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi pun menegaskan kasus ini sudah masuk dalam penyelidikan kepolisian. Rasdian Setiadi Rasdian Setiadi Rasdian Setiadi